Mantan Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Mubagu, Gerald Peter Runtu Thomas, sebelumnya memberi kesaksian soal KLB di Deli Serdang. Pihak Partai Demokrat versi KLB pun membantah pernyataan Gerald yang menyebut ada mahar 100 juta rupiah bagi yang datang saat itu. Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat versi KLB, Rasman Nasution, dalam konferensi pers di Dapur Sunda, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Maret 2021. Melansir Tribunews.com, Rasman lantas menduga bahwa itu merupakan perbuatan penyusup. Pihaknya kemudian menantang kepada Partai Demokrat Pimpinan AHY untuk memberikan bukti seperti rekaman suara dan video dari isu mahar 100 juta rupiah. Rasman mengatakan bahwa mereka yang datang ke KLB Deli Serdang secara suka rela. Jika ada bantuan tiket-tiket, menurut Rasman itu merupakan hal yang wajar. Di sisi lain, Vicky Gande, selaku koordinator kader Surawesi Utara untuk KLB Deli Serdang mengatakan bahwa yang dikatakan Gerald adalah halusinasi. Sebelumnya diberitakan, Gerald Peter Runtu Thomas, yang juga merupakan Kongres Luar Biasa Demokrat Deli Serdang, menyatakan kesaksiannya. Ia mengatakan bahwa mantan bendahara umum Partai Demokrat, M. Nazarudin, turut memberikan sejumlah uang kepada peserta KLB. Sebelumnya diberitakan, Gerald Peter Runtu Thomas, yang saat itu juga datang dalam Kongres Luar Biasa Demokrat di Deli Serdang, menyatakan kesaksiannya. Ia mengatakan bahwa mantan bendahara umum Partai Demokrat, M. Nazarudin, turut memberikan sejumlah uang kepada peserta KLB. Pemberian uang oleh M. Nazarudin disebut Gerald dilakukan untuk mengobati rasa kecewa para peserta KLB yang sudah terlanjur dijanjikan uang berjumlah besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!